Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang limit di tak hingga dan limit tak hingga. Apa bedanya di sini dibedakan dengan kata di ya. Kita cek. Limit di tak hingga itu berarti untuk X-nya yang dekat di tak hingga. Ya, fungsi F dikatakan memiliki limit L untuk X mendekati tak hingga. Ditulis dengan limit X mendekati tak hingga dari FX akan bernilai L. Jika untuk nilai X yang sangat besar tak terbatas, arah positif berakibat FX mendekati L. Gitu ya. Kali ini tak hingga arah positif. Kemudian ada juga untuk limit di tak hingga di mana dia minat. Ya, jadi fungsi F dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati minus tak hingga. Ditulisnya limit X mendekati minus tak hingga dari suatu fungsi F, X akan sama dengan L. Jika untuk nilai X yang sangat besar tak terbatas yang arah negatif berakibat FX mendekati L. Bedanya sama limit tak hingga adalah fungsi F dikatakan mempunyai limit tak hingga untuk X mendekati C. Ditulisnya limit X mendekati C dari suatu fungsi F, X akan bernilai tak hingga. Jadi di sini yang jadi tak hingga adalah nilainya. Nilai dari limit tersebut. Kalau tadi kan limit di tak hingga adalah kapita X-nya mendekati tak hingga atau minus tak hingga. Jadi jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, ingat limit kemarin adalah pendekatan sampai di pepet pol. Di pepet benar-benar pol. Tetapi X-nya tidak sama dengan C, jadi tidak sampai sama dengan dia sendiri. Berakibat nilai F, X menjadi besar tak terbatas arah fungsi T. Tapi ada juga suatu kejadian ketika limit X mendekati C dari suatu fungsi F, X akan sama dengan min tak hingga. Yaitu jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, tapi X-nya tidak sama dengan C, berakibat nilai F, X-nya menjadi besar tak terbatas tapi arah negatif, yaitu minus tak hingga. Baik. Nah, limit di tak hingga tadi juga bisa juga. Kadang kalau limit di tak hingga, X-nya mendekati tak hingga, ini salah ya, harusnya di tak hingga. Nilai F, X-nya juga akan sama dengan tak hingga. Jadi ini kombinasi dua-duanya ya. Jadi limitnya di tak hingga, nilainya juga tak hingga. Ada, ada kasus seperti itu. Jika untuk X yang cukup besar, arah positif, nilai F, X menjadi besar tak terbatas juga arah positif. Ada lagi yang lain. Jika limitnya mendekati tak hingga, X-nya hasilnya minus tak hingga, ada. Jika limitnya X-nya mendekati minus tak hingga, hasilnya tak hingga, ada. Jika limitnya X-nya mendekati minus tak hingga, hasilnya juga minus tak hingga, ada. Definisinya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini kasus-kasus yang ada. Jadi tidak usah heran ya, jika ada limit-limit seperti itu. Baik. Nah, ini saya belum buat animasi ya. Maafkan ya. Saya akan buat animasinya. Ini dulu. Ini masih jelas aja ya. Ini. Kemudian yang ini juga kita buat animasi dulu. Kemudian ini. Oke, baik. Ini belum. Oke, baik. Yuk, kita lanjut. Jadi, dari definisi-definisi tersebut, kita akan gampangannya ngomong ketika limit X mendekati 0, seperti X, itu akan sama dengan tak hingga. Untuk X yang lebih besar 0. Lebih besar 0, berarti 0,1, 0,2, 0,01, 0, itu. Jadi yang apa yang ini? Kita lihat, yang lebih besar 0 kan berarti 0,1. Berarti kan 1 per X, 1 per 0,1. Sama dengan 1 per 10. Biar lebih gampang ya. Kita buatnya bentuknya seperti, jadi langsung kelihatan hasilnya adalah 10. Contoh lain, kalau 0,01 sebagai X lebih besar 0 kan, 1 per 0,01. Kita ubah bentuknya jadi 1 per 1 per 100. Gampang kan dilihatnya kalau seperti ini, langsung ketahuan hasilnya adalah 100. Kemudian dilanjutkan contoh lainnya lebih besar lagi ya, 0,01 ini lebih kecil ya, 0,001 ini lebih kecil mendekati X, tapi dari arah positif. Sama dengan 1 per 1 per 1000, hasilnya adalah 1000. Nah sekarang kalau lebih dekat lagi ke 0, yang dari arah positif, makanya ini biasanya nanti 0 plus. Yang hasilnya tak hingga ini adalah 1 per, ini 1 juta, ini berapa, ini 1, wah ini 10 miliar. Maksudnya adalah 10 miliar, makanya semakin dekat lagi dia ke 0, dari arah positif, ini kan berarti 0-nya makin banyak nih. Akan tambah besar sampai dia ketemu tak hingga, kita nggak tahu, nggak berbatas tapi dia arah positif. Nah sekarang kalau yang ini 1 per X ini sama dengan minus tak hingga, itu untuk X-nya lebih kecil dari 0, berarti minus 0,1 gitu-gitu ya, minus 0,01 yang kuning sekarang ya. 1 per minus 0,1 secara format atau bentuk diubah agar lebih gampang, polanya terlihat, ketemu minus 10. Kalau 1 per minus 0,01 akan berubah jadi, ya akan dirubah bentuknya seperti ini, hasilnya adalah minus 100. Dan seterusnya, dan untuk 1 per minus 0,001, itu akan sama dengan 1 per minus 10 miliar yang tadi. Akan hasilnya adalah minus 10 miliar, dan akan terus sampai minus tak hingga, atau bilangan besar, tak terbatas, tapi arah negatif, karena di sini ada negatif. Nah, untuk limit 1 per X, kira-nya X mendekati tak hingga, nah ini kamu bisa uji juga yang tadi, berarti kan 1 per 1000, itu kan berarti 0,001. 1 per 1 juta, 0,0000, 1 per 10 miliar, 0,0000, nah berarti kan dia akan mendekati nilai 0, semakin besar nilai ini, X-nya, ini akan semakin dekat ke nilai 0. Ya, ketika minus X, minus X, sama, kok ke 0 juga, ya iya, kalau 1 per, min 10 kan min 0,1, 1 per min 100 min 0,01, semuanya akan mendekati ke angka 0, tapi dari sisi arah yang negatifnya. Nah, gitu ya, tapi kan tetap akan mendekati arah 0, yang ini limit X untuk X mendekati tak hingga, yang tadi ya, karena ini tak hingga, X-nya ya pasti tak hingga, kalau minus X, ini X-nya, kita masukkan minus X, ya akan minus X minus tak hingga, maka akan jadi minus tak hingga hasilannya. Begitu ya, ini adalah salah satu cara buat mempermudah kemanganan jauhnya. Nah, ini nih, ini saya tuliskan di bawah sini, ini kan kita tadi punya ini ya, yang nomor 3 dan 4, maaf, ternyata sudah saya buatkan di slide selanjutnya. Nah, ini tadi kita lihat, 0,1, 0,01 kan, ini X-nya kan semakin besar, akan mendekati 0. Nah, kalau yang minus, minus 1 per minus 10, seber X-nya kan minus, 0,1, sampai 1 per min 10 miliar, min 0,0001, ya. Nah, dilihat kalau yang minus ini kan dia mendekati dari sini, ini 0, dia tetap 0 kan, karena mendekati 0. Kalau yang plus, dia mendekatinya dari arah sini, semakin mendekati ke 0, makanya, ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, seperti itu ya. Nah, baik, limit X mendekati, ini contoh-contoh soal, sekarang kita cara mengerjakannya. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X-min 1 per X kuadrat. Biasanya, kalau jaman SMA atau SMK, dulu ada cara cepat, blablabla itu, ketika kamu masukkan ke 0, ini kan jadinya berapa? 0 kurangi min 1 berapa? Min 1. Min 1 per 0 kuadrat. Min 1 per 0, itu kan tidak bisa. Kita, min 1 per 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat di sini, 0-nya kan 0 hanya mendekati ya, jadi ketika 0 yang dikuadratkan, min 1 dibagi 0 kan, ini kurang bisa biasanya kalau dihitungan. Tapi, hanya mendekati 0, bisa kita ubah ke cara ini, pakai sifat limit, kita bisa, apa, pisahkan. Jadi, suatu perkalian, yaitu X-min 1 dikalikan 1 per X kuadrat. Nah, di sini, limit X mendekati 0 dari X-min 1, kita tahu berwajibnya min 1 kan, kita masukkan 0, min 1, hasilnya adalah ini. Nah, yang kedua adalah limit X mendekati 0 dari super X. Nah, tadi X mendekati 0 dari super X, kan kita ada dua, satunya min tahinga sama, satunya, kita cek, super 0, ada ini ya, ada tahinga sama min tahinga. Nah, tapi di sini beda, karena di sini adalah sebenarnya X-nya dikuadratkan. Jadi, ketika X-nya dikuadratkan, kita bisa ngomong bahwa ini, untuk X yang ini kan tetap ya, dia akan sama dengan menujungnya tahinga. Tapi, kalau untuk yang dikiranya X-nya yang lebih kecil dari 0 atau negatif, kan ini dikuadratkan, min 0,1 kan kalau dikuadratkan, min-nya hilang, jadi positif. Ya, positif, lebih besar lagi, ini positif, positif, positif. Jadi, akan hasilnya adalah bukan minus tak hingga, tapi tak hingga. Untuk kasus yang ini ya, limit super X kuadrat, nah ini kuadratnya nanti dikuadratkan boleh, super X. Tadi kan kita buatkan tak hingga, jadi min 1 kali tak hingga, hasilnya adalah minus tak hingga. Nah, kemudian, nomor 2, contohnya, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X min 1. Kalau kamu masukkan secara cuma-cuma, X-nya diganti tak hingga, 1 per tak hingga min 1, berarti 1 per tak hingga. Nah, 1 per tak hingga itu berapa? 0. Ya, atau kita bisa ubah caranya dengan memisalkan X min 1 sebagai Y, nanti tak hingga ya, X-nya akan berubah jadi Y. Jadi, sepert tak hingga langsung. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, akan hasilnya 0. Kenapa, Bu, kok nggak pakai yang ini? Karena kadang kita hitungnya susah, tak hingga dikurangin 1 itu berapa ya? Nah, kan tak hingga kita nggak tahu bilangan yang mana. Maka, akan lebih mudah ketika 1 per Y. Kemudian, contoh-contoh nomor 3 ini lebih sederhana, karena kamu bisa langsung memasukkan. Tak hingga kuadrat, ya berarti tak hingga. Kalau ini yang 3 kali tak hingga, tetap tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga, kita nggak tahu berapa. Ya, kan? Nah, ditambah 7 ya pasti tetap tak hingga. Karena tak hingga yang dikurangi ini kita nggak tahu berapa. Nah, biasanya untuk memudahkan perhitungan itu, kita memanipulasinya seperti ini. Kita buka. Kan sifat limit kita bisa melimitkan sendiri-sendiri. Nah, untuk di bagian ini, biar memudahkan kita hasilnya pasti tak hingga, kita bisa mengeluarkan X-nya. Jadi, X kali X-3. Nah, di sini X-3 itu kan berarti tak hingga dikurangin 3. 3 kan kecil lah daripada tak hingga. Berarti hasilnya adalah tak hingga, kan? Nah, kemudian di sini, untuk memastikan dia hasilnya tak hingga adalah kita kalikan lagi dengan tak hingga. Nah, ketika suatu bilangan yang mungkin kamu nggak tahu berapa, tapi pasti dia lebih besar dari 3 ini, dikalikan tak hingga, berarti kan dia hasilnya adalah tak hingga. Atau tak terbatas, tetap. Nah, limit 7 tak terbatas, atau tak hingga ditambah 7, ya tetap tak hingga. Ini untuk memastikan saja bahwa dia hasilnya tetap tak hingga. Karena kadang kalian membingungkan tak hingga, kurangi tak hingga berapa. Karena kita nggak tahu tak hingga dikurangi tak hingga itu tidak ada nilai sebenarnya. Karena tak hingga yang ini, dikurangi tak hingga ini, kita nggak tahu berapa. Tapi kalau tak hingga dikali tak hingga, kita yakin bahwa dia tak hingga. Contoh yang lain. Hitunglah limit 3x, x-nya mendekati tak hingga, ya. 3x kuadrat min 1 per x kuadrat min 2x plus 5. Perhatikan bahwa untuk di limit, apa namanya, pecahan, kita bisa ubah sifat limit, yaitu limit atas sama limit bawahnya, ya. Kita cari limit atasnya dulu, pembilangnya. Hasilnya adalah tak hingga. Kemudian limit penyebut, hasilnya juga tak hingga. Nah, hal ini berakibat nilai limit yang ditanyakan, jadi susah dikatakan. Kenapa? Tak hingga dibagi tak hingga berapa milihnya. Tak hingga di sini kita nggak tahu. Mungkin 1 juta, 1 miliar, 1 miliar 1, atau 100 miliar 2 per. Yang ini cuma 10 miliar, kan kita nggak tahu tak hingga di sini berapa. Nah, di sini biasanya ditanyakan apakah limit tersebut ada. Nah, kita bisa cari bantuan dengan cara seperti ini. Ini, kalau di SMA, kalian menyebutnya adalah dibagi pangkat tertinggi. Ya, sebenarnya proses kalian menemukan kenapa harus dibagi pangkat tertinggi adalah ini. Jadi, pangkatnya ini kamu keluarkan. Pangkat tertingginya dikeluarkan. Ya, ketika pangkat tertingginya dikeluarkan, berarti kan ini X kuadrat dikeluarkan. 3, kalau dikalikan 3 kan kembali lagi di sini. Nah, untuk mencapai minus 1, dia harus dikalikan dengan 1 per X kuadrat. Karena nanti ini, kalau dikalikan ini, X kuadrat ketika dikalikan 1 per X kuadrat, kan kamu saling membagi atau dicoret X kuadratnya. Hasilnya adalah 1. Yang bawah juga dipagi pangkat tertingginya X kuadrat dikeluarkan. Ini kan berarti tinggal 1, kamu buat pelangi-pelangi begini ya. Nah, ini minus 2 per X. Kenapa minus 2 per X? Ketika dikalikan X kuadrat, kali 2 per X, X-nya kan akan mencoret 1 nih, pangkatnya. Berarti hasilnya adalah sisa 2X. Yang terakhir, X-nya kuadrat dikalikan 5 per X kuadrat akan jadi 5. Jadi, proses pembagian pangkat tertinggi kamu itu sebenarnya tidak akan menghilangkan nilai. Karena nanti X kuadrat ini akan membagi X kuadrat ini. Jadi, hasilnya adalah ini. Nah, dari sini ke sini, itu biasanya kalian menyebutnya dibagi pangkat tertinggi. Langsung aja 3 bagi X kuadrat kali X kuadrat, 3. Minus 1 bagi X kuadrat, minus 1 X kuadrat. Seperti itu. Jadi, ini biasanya langsung ke sini. Tapi, proses ke sini ternyata ada prosesnya di matematika dan itu tidak sih, misalnya BIM ya. Nah, oleh karena itu, menggunakan sifat limit di atas, kita ketemu bahwa ini ya. Jadi, kita ini bentuk hasilnya kita ubah ke bentuk kedua yang sudah kita lakukan tadi di atas. Kemudian, kita masukkan limit X mendekati tak hingga 3 tetap tiga, kan? Minus 1 per X kuadrat tadi berapa? 0, kan? 1 per tak hingga kuadrat 0. 1 minus 2 per X 0 juga. Plus 5 per X kuadrat 0. Jadi, yang ada X tak hingga ini, ketika dimasukkan, akan mengakibatkan dia 0. Sehingga hasilnya 3 per 1 sama dengan 3. Nah, ternyata ada jawabannya. Jadi, untuk bentuk-bentuk limit, nanti kalau kamu ketemu, ada beberapa bentuk seperti tak hingga per tak hingga tadi, 0 per 0, min tak hingga per min tak hingga, min tak hingga itu harus dihindari. Harus dicari cara lain. Karena kita tidak tahu nilainya berapa. Kita tidak bisa mengoperasikannya. Ya, baik ya. Nah, mungkin cukup sekian. Nanti akan saya carikan contoh-contoh lainnya tentang limit tak hingga yang bentuknya tadi. Bentuk-bentuk itu kayaknya nanti ada di kalkulus 2, kalau tidak salah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga ada salah-salah kata yang sempurna yang milik Allah. Kami menerima saran dan kritik dan kalian pasti akan lebih pintar daripada kami di sini atau dosen-dosennya. Jadi, mahasiswa tetap semangat, tetap kritis dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.